selamat menikmati dan selamat pagi juga buat tontonnya di pagi hari abis bangun tidur coba di cek dulu kasurnya barangkali masih basah bekas mimpi tadi malam ya perkenalkan nama saya rafli FPA2 soalnya pake tasnid pada kali ini saya akan membahas tentang kota Cirebon yaitu kota kelahiran saya sendiri kota Cirebon itu ada singkatannya loh ada yang tau gak kota Cirebon ya C. cantik dan cakep orangnya I. indah indah wisatanya R. ramah-ramah masyarakatnya E. enak-enak kulinernya B. baik-baik orangnya O. orang-orangnya baik N. nah baik semua kan kota Cirebon hei tepuk tangan dulu dong buat kota Cirebon kota Cirebon yang tidak asing lagi dengan mendengar kataan gua sungai ragi yaitu wisatanya itu katanya kalau kita bertapa disana bisa pindah langsung ke Pekang tapi kalau saya sendiri sih gak percaya soalnya temen saya udah nyobain jadi dia bertapa disana sehari bertapa dia gak pindah dua hari bertapa juga gak pindah tiga hari bertapa dia pindah tapi diusir soalnya bertapanya di pintu masuk lagi bertapa duduk terus ada satpam lewat enak apa ini bertapa disini kita pindah ya selanjutnya menurut saya kuliner kota Cirebon ya yang tadi E. enak-enak kulinernya menurut saya yang paling enak itu nasi jamblang karena selain enak tapi juga unik karena nasi jamblang itu dibungkus sama daun jati ya terus yang dibikin uniknya lagi itu pelayan-pelayan yang ada di nasi jamblang jadi ngitung-ngitung gitu kalau habis makan terutama di nasi jamblang di Cipto nasi jamblang dulman jadi disana habis makan itu hitung-hitung yang bikin unik ini pelayannya cepet banget hitungnya pakai akulator ya nasi berapa? dua perkedel dua satu keram tiga ini cepet banget nih yang bikin unik dan anehnya itu waktu pembelinya lupa-lupa ingat jadi gini nasi dua perkedel nah ini nih pelayannya ngapain kayak gini cari pokemon atau main COC aduh dasar nasi jamblang lucu deh terus ini nih biasanya yang tupang hitung-hitung kayaknya salah pilih universitas soalnya berkait LP3i gitu jadi kita masuk LP3i daftar dulu terus ikut tes akademik terus ada yang namanya sesi wawancara katanya di sesi wawancara ini kita bisa tahu jadi diri kita ke depan bakal kayak gimana gak kayak tupang hitung sejamblang jadi kayaknya dia salah milih universitas hasilnya gedenya kayaknya bukan mencetin kalkulator cepet banget loh hanya mencetin perkedel dasar perkedel ya di 2017 ini gak kayak yang lain ya saya ini sedih dan kesel yang lain ada liburan gitu sama keluarga sama temen kalau saya dapat kesel lah jadi saya 2017 pada tanggal 1 itu saya cukur tahu sendirilah anak muda cukur biar doi-doi pada nempel tahunya hasilnya kayak gini waktu saya pulang juga saya dimarahin sama ibu saya kakak ngapain cukurnya kayak gini jelek masih 2017 iya mah gak tahu cukurnya bodoh kayaknya budek wah kakak emang bilangnya kayak gimana kayak apa bilangnya kakak bilangnya 131 wah itu mah cukurnya aja kayaknya dia gak belajar matematika kayaknya dia ngitung disimeter langsung ke milimeter bahaya juga ya mah gara-gara itu saya semakin bermotivasi ikut acara ini kalau saya juara 1 saya dapat 3 juta saya bakal bikin tempat cukur di sebelah dia tempat cukurnya namanya gak kayak yang lain kayak risky hairstyle risky barbershop saya gak kayak gitu saya beda dengan yang lain namanya roughly cukur ori asli RKW terus dibawahnya pakai keterangan bisa bedain sentimental dan milimeter terus nih kalau saya dapat jualan lagi di Jakarta dapat 10 juta saya bakal beli tukang cukurnya buat kerja di tempat saya sekian saya Ralik sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati